Buya Yahya menjawab Tapi dia tidak mau damai Dan malah mencaci dan menggunjing Saya bingung Buya harus bagaimana Mohon nasihat dan doanya Semoga Buya selalu dirahmati Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat Anda Sebetulnya ya di saat ada orang mencaci kita Menggunjing kita Memuswi kita Memfitnah kita Kemudian kita melakukan kebaikan Untuknya itu Ada banyak maksud Di antaranya maksud tersebut adalah Menjaga hati Anda Agar tidak menjadi berubah Menjadi hati yang pembenci kepadanya Ini maksud yang paling utama Sehingga Anda Di saat Anda mengeluarkan Riski untuknya dan sebagainya Itu akan terpangkas kebencian Sehingga Anda tidak akan membalas Gunjingannya dengan Kebencian di hati Anda Dengan amarah di hati Anda Itu kan tujuannya Rupanya Anda lupa Tujuannya Anda itu adalah Ingin meluluhkan hatinya Bukan ngurusi hati Anda Jadi salah Anda memberi hadiah kepada dia Maksudnya biar dia baik-baik Sama Anda kan begitu Anda tidak memikirkan hati Anda yang lebih mahal Anda memberi hadiah kepada dia Biar dia tidak begitu lagi Itu adalah martabat keberikutnya Paling utama adalah Agar hati kita Maka kita dicaci orang Balas dengan doa Supaya apa? Supaya tidak keluar caci maki Delesan saya Dia membenciku Mendengkiku Tidak Aku akan doakan dia Bahkan mungkin akan Kandung bantu usahanya Biar dengkinya tidak pindah ke hatiku Ini yang terpenting Menjaga hati kita Kita salah Kita memberi hadiah kepada dia Biar dia baikan sama kita Ada maksud tersembunyi Ini udang dibalik rempe Begitu kan Akhirnya tidak sungguh-sungguh Kita memberinya Bukan karena Kita ingin menjaga Dia berbenah Bukan karena Allah Karena kita Ingin dibaikin sama dia Berantakan di saat dia tidak berubah Berantakan dia Dia tidak menjadi lembut Ini yang harus Anda fahami Kemudian setelah itu Faedahnya Di antaranya Adalah Yaitu Karena Anda istiqomah Dengan kebaikan Hati Anda tetap tertata Aman Maka lihat Anda pun tidak pernah Memberikan reaksi negatif Kepadanya Apapun yang mereka lakukan Akibatnya apa? Akibatnya Dia sendiri jadi sungkan Lalu dia akan luluh Kemudian menjadi baik Itu nanti akibatnya Bukan tujuan Anda ke sana Makanya kesalahan kita Dalam berbuat baik Adalah bukan karena Allah Kita ingin dibalas Kebaikan oleh orang tersebut Bahkan seorang ibu Menyekolahkan anaknya pun Hanya ingin menumpang Di masa tuanya Belum tentu Dia akan menumpang Di anaknya Salah Di anakmu karena Allah Kita beri kepada seorang Karena Allah Bukan Kita kan bukan Bahasa-bahasi sosial Artinya apa? Baik-baiklah Sama seseorang Agar dibaikin oleh dia Kalau kau tidak ingin Jangan nyubit orang Bukan gitu Saya tidak boleh nyubit Karena zalim Bukan karena saya Tidak ingin dicubit Saya berbuat baik Karena sesuatu Karena mengharap Allah Bukan saya ingin Mengharap Pembarian dari dia Di luar dunia Di luar dunia Islam Orang berbuat baik itu Ada akhlak Cuman orientasinya Bukan Allah Tujuan bukan Allah Misalnya Jaga tetanggamu Kenapa? Supaya kalau kamu pergi Rumahmu dijaga Oh gitu dong Karena Nabi Tidak ajarkan Tidak Iman Yang beriman kepada Allah Akhirnya muliakan tetanggamu Jaga tetangga Karena iman kepada Allah Terserah tetangga Aku jaga aku Tidak Urusan Maksudnya aku dapat Dari Allah Selesai Biarpun nanti Setelah itu Pada akhirnya Allah gerakkan hatinya Untuk menjaganya Di saat Dia tidak menjaga Kita pun tidak akan marah Marah Oh kita tidak minta Oh dia bukan penjaga saya Jadi seperti itu Jadi Itulah ketenangan batin Yang sesungguhnya Yang akan dirasakan oleh orang-orang tulus Dan semoga Anda adalah orang tulus Hanya saat ini Anda telah salah Alamat Maka Anda Belum bisa mantap Setelah ini Insya Allah Alamatnya benar Anda ingin menangi Menjaga hati Anda Baru setelah itu Hatinya akan berubah Karena kebaikan hati Anda Wallah alam bisau Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda